Intro Shalom Endis Youth, welcome back to Endis Youth Online Service Kita mau sama-sama menyebah Tuhan, oleh karena itu mari kita bersama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk karyamu yang sempurna ya Tuhan dalam hidup kami Oleh karena itu Tuhan kami ingin menguji Engkau biar karyanya Tuhan semua ini dapat menjadi persembahan yang harum buat namamu Tuhan Yesus Terima kasih Yesus, halia, amin Come on let's sing together Sungguh engkau tahu tak ada yang tersembunyi Lebih dari kata Lebih dari kata Kau tampul air mataku Hanya padamu Ku berserah Kau Tuhan Kau Tuhan penolong di hidupku Kekuatanku Hanyalah di dalammu Kau setia Memulihkanku Kau Kau ala yang setia Yesus Kau ala yang setia Sungguh engkau Tahu Tak ada yang tersembunyi Tak ada yang tersembunyi Lebih dari kata Lebih dari kata Kau tampung air mataku Hanya padamu Hanya padamu Ku berserah Kau Tuhan Tuhan penolong di hidupku Kekuatanku Hanyalah di dalammu Kau setia Memulihkanku Hidupku Hidupku Memulihkanku Memulihkanku Namamu Rahmatmu Menaungi Hidupku Kau setia Sampai akhir Hidupku Nyatakan saudara Oh Kau Tuhan Kau Tuhan Penolong di hidupku Kekuatanku Hanyalah di dalammu Kau setia Memulihkanku Hidupku Memuliakan namamu Rahmatmu Rahmatmu Menaungi Hidupku Kau setia Sampai akhir Hidupku Kau setia Sampai akhir Hidupku 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 Yesus Sebab Kau Penolong kami Kau Penyelamat Dalam Hidup Kami Yesus Oh Bersamamu Kami Kami Tak Tak Hidupku Kau beserta kami selamanya Mari sempat nama Tuhan kita Ada yang tak pernah meninggalkan Allah yang setia dalam hidup kita Oh Alleluia Kami puji namamu Yesus Kami sembah engkau Dalam kemuliaan Oh We worship You, O God You're God Almighty God of the glory And we worship You, O Jesus Kau Tuhan Penolong di hidupku Kekuatanku Hanyalah di dalammu Kau setia Kau setia Memulihkanku Hidupku Memuliakan namamu Rahmatmu Menaungi hidupku Kau setia Sampai akhir Hidupku Oh Yesus Kau Tuhan Kau Tuhan Penolong di hidupku Kekuatanku Hanyalah di dalammu Kau setia Memulihkanku Hidupku Memuliakan namamu Memuliakan namamu Rahmatmu Menahungi hidupku Kau setia Kau setia Sampai akhir Hidupku Kau setia Kau setia Sampai akhir Hidupku Bapak di dalam surga Bapak di dalam surga kami mengucap syukur Buat hari ini kami boleh kembali beribadah Dan sebentar Tuhan Biar engkau berbicara buat setiap kami Lewat kebenaran firmanmu saat ini Tuhan Kami percaya firmanmu akan memberkati setiap kami Kami sambut firmanmu dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Oke shalom semuanya Welcome back to NDC Youth Online Service Ya perlu saya info juga Kita juga sudah melakukan ibadah on-site guys Jadi Teman-teman bisa join ya Yang udah bisa keluar Udah bisa kemana-mana Yuk join Dan Kita juga tetap menyediakan ibadah online Supaya teman-teman yang berhalangan Masih bisa beribadah bersama-sama Oke Hari ini Saya akan sharing bagian yang ketiga Dari tema yang luar biasa Kita di bulan ini Yaitu The Voyage Ya The Voyage Itu kita ambil Supaya menggambarkan kehidupan kita ini Seperti Sebuah Pelayaran ya Berlayar yang jauh Nah Dan bagian ketiga ini Saya kasih judul The Captain Kita akan belajar tentang The Captain Nah Saya lihat di dalam KBBI Ya arti Kata Captain itu Disitu ditulis seorang perwira Atau suatu pangkat Atau peringkat yang cukup tinggi Dan fungsinya itu Mengepalai atau Memimpin Regu kelompok Atau kapal Perjalanan dan sebagainya Jadi Bener-bener Lebih ke fungsinya ya Mereka mengepalai Memimpin regu Nah ketika kita Teman-teman Naik Sebuah transportasi Kayak Kapal laut Pesawat Dan sebagainya Tentunya tanpa kita sadar Kita berserah gak sih Sama yang mengendarainya Sama yang Mengepalainya saat itu ya Emang sih berserah sama Tuhan sih Tapi tanpa kita sadar Waktu kita naik itu Yaudah ya Bergantung sama Captain Perjalanan itu Nah di dalam kehidupan kita Kita juga Perlu teman-teman Yang namanya Captain Captain yang sejati Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita Seperti yang saya bilang tadi The voyage tentang pelayaran kehidupan kita ini Seperti berlayaran yang jauh Kadang-kadang kita Akan berjumpa dengan Badai Masalah Cobaan Karena itu kita benar-benar perlu Seorang Captain yang bisa memimpin kita Membawa kita Menyelamatkan kita Dan dialah Yesus Kristus Nah hari ini kita mau belajar banyak Tentang Sang Captain Di dalam Alkitab Ada satu kisah ditulis teman-teman Waktu Yesus dengan murid-muridnya Menyebrang Ya menyebrang Yesus mengajak murid-muridnya Menyebrang Lalu tiba-tiba Ketemu Badai Di dalam Matius 8 ayat 24 Saya bacain buat teman-teman Sekonyong-konyong Mengamuklah angin ribut di danau itu Sehingga perahu itu ditimbus gelombang Tetapi Yesus tidur Ya disitu diceritakan Ombaknya cukup dasyat Sampai ditulis Air masuk ke perahu Jadi cukup dasyat teman-teman Dan disitu Murid-murid mulai panik Gelisah dan sebagainya Nah dari kisah ini kita belajar teman-teman Bahwa setiap masalah Itu pasti ada Badai itu pasti ada Dalam setiap perjalanan Pelayaran Suka atau enggak Siap atau enggak Pasti ada Karena itu kita perlu Yang namanya seorang Captain Kita mau belajar Tentang Yesus Kristus Sang Captain kehidupan kita Nah ada tiga hal yang saya mau share hari ini Tiga hal yang dapat membuat kita lebih berserah Dan mengandalkan kehidupan kita Kepada Sang Captain sejati Yaitu Yesus Yang pertama Yesus Maha Tau Ya ayatnya di dalam Markus 4 ayat 35 Saya bacakan Pada hari itu Waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka Marilah kita bertolak Keseberang Nah teman-teman Waktu Yesus mengajak murid-muridnya Menyeberang Menurut teman-teman nih Apakah Yesus tahu bahwa Dalam perjalanan yang menyeberang itu Akan ada badai Tau enggak Yesus kira-kira Apakah Yesus tahu Kapan tempatnya Badai itu akan datang Mungkin 30 menit setelah perjalanan Atau satu jam Dan jawabannya iya Tuhan Yesus tahu Dan lebih lagi Tuhan Yesus tahu bahwa Badai seberapa besar Badai pun yang akan datang Tidak akan mampu untuk Membahayakan Atau membinasakan Yesus Atau murid-muridnya Karena itu Allah kita bilang Sampai Yesus tidur Dan dia begitu tahu bahwa Tidak ada sesuatu Tidak ada satu badai pun Yang mampu membahayakan mereka Nah teman-teman kita juga perlu ya Untuk mengetahui bahwa Yesus kita Maha Tau Dan Pertanyaannya Sama nih Kita tahu gak sih Apa yang akan terjadi Dalam kehidupan kita Di tahun ini Tuhan Yesus tahu loh Apa yang akan Kita hadapi di tahun ini Tantangan apa aja Cobaan apa aja Dan Tuhan Yesus juga tahu Kira-kira kapan sih Cobaan itu Tantangan yang akan datang Kepada kita tahun ini Tetapi kita gak boleh lupa Tuhan Yesus juga tahu Bahwa hal itu Tidak akan membahayakan kita Ketika kita berjalan bersama-sama Dengan Sang Kapten yang Maha Tau Nah dalam kehidupan kita nih Kadang-kadang kita mikir ya Kita udah tinggal dalam Tuhan Ya melakukan kehendaknya Dan kita berpikir tuh bahwa Gak akan terjadi apa-apa nih Dalam kehidupan kita Tapi kadang-kadang ya Badai itu selalu datang Tiba-tiba Dan kadang-kadang bener-bener Sampai Langsung dahsyat Sehingga membuat semuanya Terlihat Messi Berantakan Tapi kita perlu tahu Sekali lagi Yesus kita Maha Tau Coba saya pengen teman-teman Merenungkan Hal ini ya Ada kita Seperti kita yang menuntun Anak kecil nih Di kolam yang sangat cetek Mungkin anak kecil Umur 2-3 tahun kita tuntun ya Mungkin buat dia Di view-nya dia Di pandangan dia Kolam yang cetek itu Sangat menyeramkan Berbahaya buat dia Tapi buat kita Yang menuntun anak itu Eh lah cetek ya Kita tahu bahwa hal itu Gak akan membahayakan Nah seperti itulah Kapten kita yang Maha Tau Biarkan dia memimpin Kehidupan kita di tahun ini Karena dia Maha Tau Dia menuntun kita Dia tahu Setiap masalah Setiap kolam Setiap badai Yang akan kita lalui Tidak akan membahayakan kita Nah itu yang pertama Yesus Maha Tau Yang kedua Hal yang dapat membuat kita Lebih berserah dan mengandalkan Kehidupan kita Kepada Sang Kapten Sejati Yaitu Yesus Yang kedua Yesus kita Maha Kuasa Di dalam ayatnya Markus 4 ayat 39 Ia pun bangun Menghardik angin itu Dan berkata kepada Danau itu Diam Tenanglah Lalu angin itu redah Dan danau itu Menjadi teduh Teduh sekali Nah seringkali kita Bisa mengalami Kuasa Tuhan Teman-teman justru bukan dalam Keadaan yang baik-baik aja Ya Tapi justru Waktu kita Mengalami banyak masalah Disitu kita bisa Berjumpa dengan Kuasa Tuhan Nah di poin yang kedua ini Kita perlu tahu bahwa Yesus kita Maha Kuasa Karena itu kita harus lebih berserah Kepada Sang Kapten Dalam pelayaran kita Karena dia Maha Kuasa Apapun yang sedang kita alami Saya percaya mungkin hari ini Kita sedang mengalami banyak tantangan ya Mungkin dalam studi kita Dalam pekerjaan kita Dalam hubungan kita Mungkin dalam keluarga kita Ada hal-hal yang mungkin Kita gak bisa ceritain juga Hal-hal yang sedang kita gumulkan Banyak hal yang sedang kita doakan Tapi kita mau percaya hari ini Seperti pelayaran Membutuhkan Sang Kapten Kehidupan kita pun Juga kita perlu Yesus Sebagai Kapten Dia Maha Kuasa Jika badai bisa datang tiba-tiba Pertolongan pun Bisa datang tiba-tiba Tuhan bisa membalikan keadaan teman-teman Kita harus percaya Tuhan kita Maha Kuasa Saya bersyukur Kalau saya bisa ada sampai hari ini Saya banyak Melalui banyak hal ya Saya bisa melihat kuasa Tuhan Ada banyak berkat yang luar biasa Yang Tuhan berkati Buat kehidupan saya secara pribadi Dan saya percaya teman-teman Juga mengalaminya Kita gak perlu takut Untuk menghadapi badai teman-teman Gak perlu khawatir Ketika badai masalah datang Sebesar apapun itu Karena Yesus kita Maha Kuasa Justru teman-teman Poin yang bisa kita dapetin nih Waktu kita lagi mengalamin masalah Disitulah justru kita bisa melihat kuasa Tuhan Disitulah kita bisa merasakan Bahwa Yesus berkuasa atas kehidupan kita Saya bacain ayat berikutnya Di dalam Masmur 147 ayat 15 Ia menyampaikan perintahnya ke bumi Dengan segera firmannya berlari Lalu di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11 Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki Dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya Kita harus percaya teman-teman Tuhan kita Maha Kuasa Dia mampu sanggup membawa kita keluar Menghadapi tahun ini segala macam badai Karena Tuhan kita berkuasa Nah itu yang kedua Lalu yang berikutnya yang terakhir teman-teman Hal yang dapat membuat kita lebih berserah Dan mengandalkan kehidupan kita Kepada Sang Kapten Sejati yaitu Yesus Kita harus percaya Dan mengenalnya Kita harus percaya dan mengenal Allah Nah di dalam kisah yang saya ceritakan tadi Waktu Yesus ajak murid-muridnya menyeberang Terjadi badai yang luar biasa Dan murid-murid itu takut, panik Dan mereka khawatir Bahkan mereka mulai berkata-kata kepada Tuhan Kok tidak peduli kepada kita semua Dan membuat mereka begitu kacau Jadi dalam Matius 8 ayat 26a dikatakan Ia berkata kepada mereka Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya Nah teman-teman Murid-murid sudah melewati beberapa waktu dengan Yesus Tetapi ketika mengalami badai di dalam perjalanan berlayar itu Mungkin satu pengalaman pertama buat mereka Sehingga mereka ragu nih Tuhan apakah dia benar-benar bisa melindungi Apakah dia benar-benar bisa berkuasa Sekalipun mereka telah disebut murid Mereka sudah terbiasa hidup dengan Tuhan Tetapi mereka masih khawatir, panik, takut, dan sebagainya Kadang-kadang kita juga mikir hal yang sama teman-teman Kita berpikir kita sudah lama ikut Tuhan Kita sudah beribadah Kita sudah melayani Tuhan dan melakukan segalanya Kita pikir kita sudah tahu Tuhan Kita pikir kita sudah cukup percaya sama Tuhan Kita pikir kita sudah cukup mengenal Tuhan Tetapi saat masalah datang Saat badai datang Berapa banyak diantara kita Kita juga panik Kita juga takut Bahkan diantara kita banyak yang kecewa Banyak yang marah Atau mungkin kita tidak mau lagi ikut Tuhan Di dalam setiap kekalahan, kegagalan kita Tapi hari ini kita belajar teman-teman Untuk percaya dan lebih mengenal Allah Di dalam Matius 8 ayat 27 Ketika Tuhan menghardik badai itu Dan akhirnya tenang Dan heranlah orang-orang itu Katanya, orang apakah dia ini Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Lihat, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Murid-muridnya ini belum sepenuhnya mengenal Tuhan Belum sepenuhnya mengenal kuasa Tuhan yang luar biasa Karena itu teman-teman Selain kita menyadari bahwa Yesus Maha Tahu Yesus Maha Kuasa Kita juga harus terus percaya dan lebih mengenal Tuhan Salah satu caranya kita tidak boleh lupa Dan kita tidak boleh untuk meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan Back to basic Bagaimana kita harus membangun kehidupan doa kita Baca firman setiap hari Itulah yang membuat kita lebih percaya dan mengenal Allah Mengenal Tuhan sangatlah penting buat kita Dan dengan kita semakin mengenal Tuhan Kita semakin percaya kepada dia Karena itu teman-teman Kita juga perlu terus dengan giat Menjaga persekutuan kita intim dengan Tuhan Dan saya bacakan ayat terakhir buat setiap kita Jadi iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran oleh firman Kristus Di dalam Roma 10 ayat 17 Nah teruslah percaya dan berusaha untuk lebih mengenal dia Karena dia adalah sang kapten yang sejati Di dalam pelairan kehidupan kita Di tahun yang baru ini 2022 Kita tidak tahu Apa yang akan kita hadapi Dan seberapa besar Yang akan kita lewati teman-teman Tapi Tuhan tahu semuanya Tuhan Maha Kuasa Dan yuk kita mau lebih percaya Dan kita lebih mengenal dia Dan kita mau menjadikan dia Kapten dalam kehidupan kita Dalam pelairan kehidupan kita Kapten yang sejati Dan saya percaya di tahun ini Kita semua akan mengalami berkat Tuhan Dan mengalami kemenangan Amin Sekian sharing saya hari ini Enjoy the circle God bless you God bless you God bless you God bless you God bless you